Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah ada di sini. Seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Jati, di masa-masa sulit seperti ini semoga kita tetap semangat. Kita semuanya tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Sebagai pembukaan, kita coba refresh dulu deh mengenai Hexnode ini, tools ini gitu ya. Nanti akan dibawakan oleh Pak Yuda Pranata mengenai, ya perkenalan basic lah mengenai Hexnode ini. Supaya kita semua dapat gambaran kurang lebih apa sih gitu ya, tools ini apa sih mengenai apa gitu ya. Lebih, sedikit lebih jelas lagi. Ya, silakan Pak Yuda dimulai aja. Perkenalkan dulu, nama saya Yuda Pranata. Saya dari Global Asia Sinergi. Hari ini mau jelasin sedikit tentang Hexnode Mobile Device Management. Jadi, banyak perusahaan sih sekarang yang sudah mulai menggunakan mobile device untuk meningkatkan produktivitas atau menambah kepuasan-kepuasan pelanggan ya. Tapi, di sisi kita juga yang memanage device-device tersebut pasti memiliki kesulitan kan ya. Dari jenis-jenis kompleksitas ini, ada berbagai macam platform atau OS atau device yang kita akan manage. Belum lagi nanti kalau misalnya device-device tersebut tersebar di berbagai lokasi atau ada di berbagai cabang, lalu melakukan pengamanan-pengamanan kepada device-device tersebut. Bagaimana nih kita buat manage-manage device-device tersebut nih? Pasti kita butuh terus kan ya. Nah, Hexnode ini menjadi solusi buat terkaratkan di sini untuk memanage device-device tersebut. Kita punya tagline ini Unified Endpoint Management. Jadi, kita memanage semua endpoints secara terpadu. Apa aja sih yang Hexnode bisa lakuin? Misalnya kayak memanage mobile phone, tablet, laptop, smart TV, dan berbagai macam perangkat-perangkat internet yang lain. Lalu, kita bisa memonitoring aplikasi, memonitoring jaringannya, melakukan device tracking, melakukan distribut aplikasi berikut dengan konfigurasinya atau settingannya, lalu melakukan install dan install application. Lalu, banyak lagi yang bisa kita lakuin dengan Hexnode. Kayak melakukan restrik-restrik yang policy-policy yang ada di perusahaan Bapak. Lalu, di sini ada sedikit-sedikit fitur tentang apa yang bisa dilakukan oleh Hexnode. Pertama, di sini ada kioski yang biasa digunakan untuk melock satu aplikasi ke dalam si device tersebut. Lalu, kita bisa melakukan bring your order device, BYOD. Kita bisa memisahkan antara data perusahaan dan data personal untuk memberikan konten-konten tersebut. Lalu, nanti setelah ini mungkin ada Kang Bima langsung jump in ke hands-onnya saja karena kita sesinya sesi bootcamp ya, nggak terlalu bahas terlalu detail ke sisi ininya. Lalu, saya bisa langsung offer ke Kang Bima. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda untuk penjelasannya. Semoga teman-teman di sini semuanya sudah cukup jelas dengan penjelasan dari Kang Yuda ya. Dengan Pak Yuda ya. Jadi, semuanya saya harapkan sih paling nggak tahu secara basic, secara mendasar, apa sih Hexnode, kemudian fungsi-fungsi apa yang bisa di-delivery oleh Hexnode sendiri dalam men-support bisnis perusahaan atau bahkan jika teman-teman di sini ada yang business owner, mungkin mendukung perusahaan atau mendukung usaha teman-teman semua di sini. Baik. Saya akan langsung masuk saja. Saya coba tunjukkan. Maaf sebentar. Ya, baik. Kurang lebih ini nanti yang teman-teman bisa lihat. Ada di layar saya. Ini adalah dashboard dari Hexnode sendiri. Jadi, tentunya sebelum ke sini teman-teman harus login dulu ya. Nanti teman-teman dapat akses. Untuk dashboard ini sendiri, dia web-based. Seperti teman-teman bisa lihat, saya akses via web browser. Kemudian juga, tadi mungkin belum sempat di-mention juga sama oleh Kang Yuda ya. Kalau Hexnode ini sebenarnya adalah punya dua kemampuan gitu. Maksudnya bukan dua kemampuan ya. Jadi, dia bisa di-deploy baik itu di cloud ataupun di on-premise gitu ya. Baik. Jadi, apa sih yang mau kita bahas yang ini gitu ya? Apa yang mau saya coba sampaikan? Apa yang mau saya share ke semua teman-teman yang ada di sini? Sama-sama kita menambah ilmu gitu ya. Jadi, Simplified Mobile Device Management. Bagaimana kita mencoba untuk memudahkan kita untuk mengelola mobile device gitu ya. Jadi, ini point of discussion kita hari ini. Jadi, saya akan coba sampaikan sedikit best practice lah. Dari pengalaman saya selama ini di dunia IT. Kemudian juga ada beberapa contoh senario yang biasanya umum, yang biasanya dipakai untuk mengambil keputusan dalam memanage corporate device. Lalu juga kita akan langsung jump in dengan implementation, dengan NextNotes. Lalu juga kita akan coba langsung ke use case. Nanti pada saat di use case, saya akan coba sampaikan beberapa use case yang bisa diimplementasikan dengan NextNotes. Kemudian juga di situ nanti kita ada sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab mungkin nanti dari semua teman-teman, kalau misalkan ada use case yang mau dicobakan, silakan disampaikan saja. Nanti sebisa mungkin kita akan coba bersama-sama. Kalau tadi disampaikan sama Pak Jati, mungkin kita ada hands-on. Sepertinya untuk NextNotes ini kita nggak bisa hands-on ya, teman-teman. Jadi, saya coba akan menjadi perpanjangan tangan teman-teman semua di sini untuk mencoba menunjukkan kurang lebih cara kerjanya seperti apa si NextNotes itu. Oke, kita langsung saja masuk ke best practice. Jadi, apa sih yang dibutuhkan sebelum kita benar-benar mencoba menerapkan sebuah atau implementasi sebuah sistem untuk mobile system management. Jadi, pertama-tama yang nomor satu menurut saya, nomor satu yang harus diperhatikan oleh teman-teman, teman-teman harus punya tahu, harus tahu dulu nih landscape-nya. Mobile device di perusahaan teman-teman itu seperti apa sih? Modelnya apa? Kemudian tipenya apa aja? Supaya pada saat nanti teman-teman mau implementasi atau cari toolsnya, teman-teman nggak tahu kebutuhannya seperti apa. Jadi, paling nggak udah ada gambaran gitu loh. Pada saat mau implementasi atau saat teman-teman nanti cari solusinya, udah ada datanya. Kalau, oh, 90% atau let's say ya 70% mobile device yang ada di environment teman-teman adalah Android misalkan. Jadi, ya nggak usah, nggak usah repot-repot lagi gitu misalkan. Atau pada saat teman-teman pengajuan juga ke manajemen misalkan. Jadi, udah punya data semuanya. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting adalah acceptable use of policy gitu ya. Jadi, apa sih maksudnya acceptable use policy ini? Ya, jadi teman-teman harus paling nggak punya draft ya. Punya draft atau punya satu kesepakatan lah. Kalau bisa ya dalam bentuk tertulis gitu ya, dalam bentuk peraturan perusahaan atau policy gitu ya. Yang nanti di situ dalamnya menyatakan bahwa penggunaan device punya perusahaan itu ada batasan-batasannya. Jadi, ditentukan di situ. Jadi, yang bisa diterima oleh teman-teman semua dalam ruang lingkup IT Departemen gitu ya. Itu harus dinyatakan di situ sedetail mungkin gitu ya. Misalkan nggak boleh menyampaikan pesan-pesan sara contohnya seperti itu. Atau nggak boleh digunakan untuk bullying macam-macam lah. Kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya teman-teman nanti bisa cari tahu mungkin apa aja sih yang poin-poin apa aja yang harusnya ada di acceptable use of policy ini gitu ya. Kemudian, yang nggak kalah pentingnya juga adalah karena makin mudahnya ya, makin murahnya juga, teknologi juga makin berkembang, makin gampangnya apa ya sourcing untuk mobile device ini maka kebanyakan pegawai atau staff-staff ya itu lebih prefer menggunakan device mereka sendiri gitu ya. Nah, itu makanya kenapa penting dari kita sebagai IT practitioner atau dari sisi IT management, kita punya sendiri namanya bring your own device policy. Jadi, kita harus punya set. Ini policy yang saya maksud di sini bukan dalam bentuk teknis ya, artinya secara peraturan gitu ya. Jadi, dari secara governance IT juga harus sudah punya satu peraturan mengenai device-device pribadi milik staff yang boleh digunakan dalam lingkungan kerja gitu ya. Jadi, paling nggak itu udah established, kemudian tadi AUP-nya udah jelas, lalu juga yang keempat, yang nggak kalah penting juga dari yang lainnya, ini adalah jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu longgar lah terhadap security gitu ya. Kadang-kadang kita juga agak, ini agak tricky sih untuk yang keempat ini memang, apalagi yang berhubungan dengan device milik pribadi gitu ya, dimana kita nggak sepenuhnya punya kontrol terhadap device-device tersebut gitu ya. Jadi, penting untuk kita bisa juga bikin matrixnya, mungkin apa-apa aja yang kita perbolehkan untuk dalam menjaga security di dalam device-device tersebut. yang pasti tentunya kita harus menjaga keamanan data gitu ya. Terus yang terakhir, jangan ragu-ragu untuk leverage the power of community gitu ya. Teman-teman semua di sini, nggak sendirian kok menghadapi tantangan ini gitu, jadi ada komunitas-komunitas di luar sana, teman-teman juga mungkin kalau misalkan mau bingung gitu ya, nggak tahu harus kemana, kita juga punya kok, kita ada community, teman-teman bisa masuk ke asiasinergi.com, kemudian di situ ada komunitas, nanti di situ teman-teman bisa join, teman-teman bisa diskusi, teman-teman bisa juga mencari, apa ya namanya source lah gitu lah, berbagi pengetahuan juga gitu di situ. Karena nggak harus segala sesuatu itu dimulai dari nol gitu ya. Teman-teman seperti sekarang lagi nge-trend kan, bukan berarti jiplak ya, tapi copy kemudian dikembangkan atau dimodifikasi kemudian diperbaiki. Jadi kurang lebih seperti itu best practice-nya. dari saya itu yang saya bisa bagikan, jadi paling tidak ada gambaran gitu ya, buat teman-teman semua yang ada di sini, untuk bisa, apa sih yang harus saya siapkan gitu lah, kalau misalkan memang belum ada gitu ya, supaya pada saat nanti teman-teman mau mulai, teman-teman tahu, apa namanya, apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Baik, saya akan lanjut ke topik berikutnya, topik pembahasan berikutnya, yaitu adalah implementation with Hexnode. Jadi kita coba langsung aja nih, kita langsung, kita mau coba langsung mencoba gitu ya, gimana sih cara enroll devices di Hexnode itu, kemudian juga ada poin berikutnya adalah user management. Oke, saya coba tunjukkan gimana cara kita enroll. Jadi pertama-tama, kalau teman-teman tadi sudah saya tunjukkan, di sini ada dashboard-nya dari Hexnode. Kalau teman-teman perhatikan, di atas ini ada menu enroll, kemudian ada banyak menu di sini teman-teman ya. Tapi tentu bisa melakukan enrollment itu, di Hexnode itu ada berbagai macam cara gitu, caranya banyak bisa platform spesifik, kemudian juga teman-teman bisa lihat based on semuanya gitu ya nih, semua, kemudian by status juga bisa, bisa dilihat gitu ya. Jadi semua bisa teman-teman temukan di menu enroll. Terus gimana enrollnya caranya Pak Bima? Cukup mudah, jadi ada macam-macam sebetulnya untuk platform spesifik ini. Kebetulan yang bisa saya bawakan hari ini adalah Android ya, karena keterbatasan dalam device dan juga environment kita. Jadi gampang caranya, bisa macam-macam caranya. Ada macam-macam. Contoh pertama ini adalah ada open enrollment, itu bisa via QR yang teman-teman lihat di sini, kemudian juga bisa via email, lalu juga bisa via SMS gitu ya. Jadi, bahkan juga teman-teman bisa langsung download si Hexnode MDM ini via Playstore gitu. Jadi kalau misalkan, ah ribet, kalau misalkan kadang-kadang ada user yang, ah ribet lah pakai email apa segala macam, udah cari aja langsung di Playstore, itu gampang. Saya coba tunjukkan, saya punya device di sini, kalau teman-teman bisa lihat. Anggaplah ini sebuah device-device baru gitu ya, punya salah satu user, terus kemudian teman-teman mau enroll gitu ya. Di sini, ini misalkan milik pribadi gitu ya, kemudian mau di enroll. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Playstore. Sebentar. Ya, nanti setelah selesai, teman-teman masuk ke Playstore. Kemudian teman-teman cari aja atau ketikan Hexnode MDM untuk corporate-nya, lalu untuk yang penggunaan pribadi, teman-teman bisa menggunakan Hexnode Forward gitu ya. Jadi, bedanya adalah itu, kalau yang Hexnode MDM ini dia tidak di-containerize, yang Hexnode Forward App ini nanti dipisahkan antara personal content dan work content gitu ya. Oke. Saya tunjukkan aja deh di satu lagi. Bentar. Ya. Ya, kita lihat yang ini aja. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal ketik aja Hexnode. Nah, nanti langsung muncul tuh. Ada Hexnode MDM, kemudian ada Hexnode Forward. Nah, nanti teman-teman tinggal klik, lalu install. Nah, kebetulan di sini sudah terinstall ya. Jadi, nanti setelah terinstall, coba kita lihat lagi. di sini. Di sini. Di sini. Sebentar ya, ini belum disign in. Coba sign in dulu. Terima kasih. Terima kasih. Kita select, kemudian kita lakukan instalasi. Instalasi ini cukup simple ya. Kayak teman-teman download app aja di handphone masing-masing. Nanti setelah selesai. Ya, sambil nunggu dia download. Nanti dengan sendirinya dia akan muncul di menu manage, kemudian device. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ini semua adalah list dari device-device yang ada di, yang sudah ter-enroll ke sistem Hexnode gitu ya. Oke, ini sudah ter-download dan sudah ter-install. Kita bisa langsung open. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa langsung masukkan servernya. Server ini. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ada address-nya. Nah, nanti teman-teman masukkan nanti kalau teman-teman punya sendiri, nanti sesuai dengan alamat server dari teman-teman semua. Jadi, untuk kasus ini saya masukkan Asia Sinergy. Lalu, di next aja. Ya, nanti ada user agreement di sini. Ini di agree aja. Kemudian ada beberapa option yang harus di-enable supaya Hexnode agent-nya ini atau Hexnode MDM ini bisa bekerja dengan sempurna gitu teman-teman. Yang pertama, Hexnode ini harus menjadi device administration gitu ya. Kita enable aja. Ini bagian, ini sebetulnya adalah bagian yang harusnya nanti masuk ke dalam BYOD policy gitu. Jadi, sebelum teman-teman bisa melakukan proses enrollment ini, biasanya sih kalau dari pengalaman saya dulu dalam memanage mobile device, saya biasanya kalau ada user yang mau, oh saya mau dong punya akses ke aplikasi perusahaan, tapi saya mau pakai handphone saya pribadi, nah itu biasanya saya serahkan dulu tuh ada formulirnya, saya kasihin formulirnya, dia agree dulu, kemudian baru kita lakukan enrollment gitu ya. Jadi, supaya dari sisi IT juga governance-nya kita tetap terjaga gitu. Lalu, opsion-opsion yang lain ini juga kita enable aja. Allow untuk permission-nya. Semuanya pastikan. Saya izinkan semuanya. Oke. Ya, setelah semuanya, dipastikan semuanya ini nanti sudah hidup ya, atau sudah on. Lalu kita klik next. Nah, nanti lalu akan ditunjukkan lagi nih permission-nya, general permission-nya apa aja. Kita setelah lagi supaya nanti si user atau misalkan pemilikan-pemilikan tahu, Hipsno tuh bisa ngapain aja sih. Makanya tadi saya sampaikan juga sebelum ini, betapa pentingnya sebelum enrollment BYOD itu, teman-teman sudah menerima acknowledgement dari penggunanya, kalau dalam bentuk formulir sih biasanya. Kita praktisnya sih gitu, dalam bentuk formulir, supaya kita punya bukti kalau bahwa si pengguna ini memang sudah bersedia. Ya, kita allow aja. Oke, sebetulnya ini sudah selesai proses enrollment-nya ya, teman-teman ya. Pada saat ini juga nanti device-nya akan muncul di list, di list of device tadi yang ada di sisi dashboard gitu ya. Kemudian juga selain kemampuan manajemen, si Hexnode ini juga punya namanya remote view. Jadi, dari sisi dashboard nanti teman-teman bisa meremote atau bisa melihat device yang terinstall gitu ya. Dengan view-nya nanti pada saat instalasi dia akan menawarkan ini. ini bisa di setup atau bisa juga di skip, tapi untuk keperluan kali ini saya coba akan setup ya. Nanti dia akan menginstall satu aplikasi lagi namanya Hexnode Remote. Nanti Hexnode Remote ini fungsinya adalah untuk supaya kita sebagai admin gitu ya, bisa melihat apa sih yang terjadi. Jadi, kadang-kadang kan kita dengan user, kita suka berdebat gitu ya. Itu ada di sana, itu ada di sini gitu ya. Nah, biar gampang kita bisa lihat, kita bisa lihat gitu ya. Layarnya bareng-bareng supaya kita bisa lebih mudah untuk troubleshoot gitu ya. Oke, selesai remote-nya. Dah, selesai deh. Oke, ini nanti kalau kita kembali lagi ke sini, dia harusnya akan terlis di sini. Ya, ini dia. Kalau teman-teman lihat di sini usernya Bima, Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini usernya Bima. Jadi, cukup mudah untuk enrollment-nya, baik itu yang appropriate ataupun personal gitu ya teman-teman. Jadi, nanti untuk enrollment-nya sendiri ada berbagai macam. Jadi, kalau ini tadi saya sudah tunjukkan bagaimana proses enrollment-nya, untuk enrollment-nya sendiri saya coba bagikan ke teman-teman. Ada berbagai macam ya. Contohnya yang ada di sini ada Android Enterprise. Jadi, Android Enterprise ini di mana teman-teman sebelumnya harus daftarkan dulu organisasi teman-teman ke Google gitu lah. Kalau organisasinya ini memang mau di-enable untuk Android Enterprise-nya. Jadi, supaya nanti pada saat teman-teman enrollment device-device punya teman-teman, diakui oleh Googlenya. Lalu juga macam-macam di sini. Ada Android Zero Touch, ini bisa pakai Zero Touch Portal. Kemudian juga kalau untuk device Samsung Knox ini akan lebih gampang lagi nih teman-teman. Karena Hexnode ini merupakan partner dari Samsung Knox. Jadi, kebanyakan bahkan kebanyakan feature dari feature management yang disediakan oleh Hexnode ini bekerja seamlessly dengan Samsung Knox. Jadi, nggak perlu lagi ada konfigurasi-konfigurasi tambahan yang perlu dilakukan juga. Kalau untuk device yang menggunakan Samsung Knox. Lalu juga teman-teman bisa deploy dengan ROM. Jadi, kalau untuk... Biasanya kalau untuk arrangement-nya, biasanya untuk jumlah besar, ini bisa bekerjasama dengan OEM gitu ya. Jadi, nanti si APK dari Hexnode-nya sudah di-embed ke dalam ROM-nya. Pada saat ROM-nya itu di-plash ke device-nya, maka device-nya itu sudah ada Hexnode-nya gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang lainnya juga sama kurang lebih. Itu tadi untuk Android, lalu untuk iOS juga sama. Bisa via email, bisa sama ya enrollment-nya. Lalu juga untuk Windows, kita juga mendukung Windows, Windows Phone. Bahkan juga kita mendukung Windows PC dan Tablet gitu ya. Jadi, sama caranya kurang lebih untuk enrollment-nya. Mac OS, kemudian juga ada TV OS ya. Ada Apple TV di situ. Juga bisa kita enroll gitu. Jadi, kita bisa kontrol semuanya. Biasanya sih penggunaannya untuk kalau untuk TV ini biasanya untuk dijadikan sebagai kiosk mode gitu ya. Baik, lalu untuk enrollment tadi kurang lebih sudah saya sampaikan bagaimana cara enrollment-nya. Kemudian juga berbagai macam jenis dari enrollment-nya. Enrollment-nya bagaimana saja gitu ya. Lalu kita sebelum bisa memanage tentunya kita butuh user-user yang manage gitu ya teman-teman. Di mana sih Pak Bima kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam menu admin. Lalu di situ nanti teman-teman bisa cari namanya menu technician enrolls ya. Nah, di menu technician enrolls ini teman-teman bisa menambahkan technician gitu ya. Untuk environment ini kebetulan sudah maxed out. Jadi, kita cuma punya 5 technician. Jadi, nanti di sini teman-teman bisa tambahin. Kemudian juga bisa disable, enable, hapus, edit gitu ya. Jadi, contoh misalkan kayak di sini saya coba edit. Nah, teman-teman bisa masukin semuanya di sini. Roll-nya apa. Kemudian juga bisa ada two-step verification pada saat login. Jadi, nggak cuma password gitu ya. Jadi, kalau teman-teman concern-nya adalah security, ini sudah cukup secure gitu ya. Kemudian juga bisa pakai CAPTCHA dan segala macam. Jadi, itu lalu itu untuk technician ya. Lalu, untuk usernya yang penggunanya dari mana Pak Bima untuk bisa kita tambahkan. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke menu manage lagi. Nah, di sini ada device, kemudian ada users. Nah, ini teman-teman bisa create users di sini. Jadi, misalkan penggunanya adalah untuk di-enroll gitu ya. Jadi, teman-teman create dulu usernya di sini. Nanti misalkan create new user. Lalu misalkan namanya windy. Nah, teman-teman masuk ke sini. Lalu kemudian di-save nanti akan muncul di sini. Kurang lebih itu nanti dari situ teman-teman bisa assign. Jadi, pada saat enroll, contohnya seperti tadi saya enroll. Nanti akan langsung ter-save sendiri di sini usernya gitu. Jadi, device ini usernya siapa itu sudah langsung termapping dengan sendirinya gitu ya. Untuk user management kurang lebih itu teman-teman juga bisa create user group di sini. Jadi, kalau misalkan ada grup-grup tertentu, misalkan kayak di sini contohnya ada sales. Kemudian teman-teman mau bikin group baru misalkan namanya sesuai departemen gitu ya. Misalkan BOD gitu ya. Itu teman-teman bisa buat di sini gitu ya. Misalkan saya bisa tambah usernya nanti pasukan. Misalkan yang BOD itu ini, ini gitu ya. Dan nanti dengan sendirinya semuanya akan ter-create gitu ya. Nanti langsung si usernya juga langsung masuk ke dalam group tersebut. Ya. Nanti dari sini kalau teman-teman edit, teman-teman bisa langsung delete atau remove usernya. Kemudian juga action-nya bisa langsung dari sini. Ini berhubungan dengan device-nya ya. Kalau ada device-nya. Ya. Itu untuk user management-nya. Kita akan masuk ke topik berikutnya. Nah, ini kita coba ke common scenario ya. Jadi use case-nya. Jadi apa aja sih senario umum yang biasanya jadi consideration untuk kita mulai memikirkan mengenai mobile device management gitu ya. Apa-apa aja gitu. Yang pertama adalah pastinya mengenai data protection. Jadi, biasanya perusahaan gitu ya. Console-nya adalah bagaimana caranya memproteksi data perusahaan. Itu adalah yang terutama gitu ya. Nah, dari Hexnode sendiri, apa sih yang bisa dilakukan Hexnode untuk fulfill ini gitu ya. Untuk fulfill data protection ini. Yang pertama, Hexnode bisa melakukan password protection. Nah, password protection sendiri nggak. Cuma dikasih password, asal password. Tapi juga bisa diatur complexity-nya. Nah, dari mana Pak Bima kita bisa melakukan hal itu gitu ya. Nah, teman-teman perlu kita ketahui semua yang kita lakukan di dalam Hexnode ini based on policies gitu ya. Jadi, semua yang bisa kita lakukan kita terapkan ke dalam device-device based on policies. Jadi, untuk bisa melakukan penerapan dari password tadi, complexity, teman-teman bisa masuk ke policies. Lalu, saya di sini akan coba create new policy. Saya coba dari new blank policy. Saya akan ke Android. Nah, teman-teman di sini akan lihat ada password gitu ya. Jadi, ada device password. Kemudian, kalau teman-teman klik configure. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kita bisa set password-nya itu dengan simple value. Kemudian juga bisa dengan numbers. Jadi, kalau simple value ini bisa apa aja sih, basically. Kemudian, kalau numbers ini hanya bisa angka tentunya. Kemudian bisa juga cuma alfabet atau huruf. Lalu, juga bisa gabungan antara alfabet dan numerik. Jadi, alfanumerik. Kemudian juga bisa complex value. Nah, biasanya untuk security yang... Apa namanya? Untuk requirement security kita butuh yang complex value gitu ya. Dengan complex value ini kita bisa melakukan apa aja sih, Pak Bima? Kita bisa melakukan, menentukan, tentunya kita bisa tentukan nih. Berapa sih panjang password minimumnya? Ini seperti kalau teman-teman familiar dengan password policy dari Windows. Nah, ini kurang lebih bisa disamakan dengan itu ya, teman-teman. Nah, jadi kita misalkan mau set dia di minimum panjangan 8 lah. Boleh kurang dari 8. Kemudian password-nya umurnya berapa sebelum nanti dia harus ganti lagi. Misalkan, let's say 50 hari gitu ya. Lalu, device-nya nanti ini auto-lock. Bisa di-set nih langsung di sini auto-lock. Mau auto-lock atau tidak gitu ya. Jadi, bisa kita tentukan. Let's say kita mau tentukan di auto-lock 5 menit gitu ya. Lalu juga kita bisa tentukan nih. Apa namanya? Berapa banyak password yang disimpan gitu ya. Jadi, angkanya bisa dari 1 sampai 50. Let's say kita mau tentukan 5 lah. Dia harus paling tidak punya 5 varian atau 6 varian password yang bisa di-roll di penggunaan password-nya gitu ya. Kemudian juga berapa kali nih fail attempt dalam memasukkan password sebelum nanti device-nya di-wipe gitu ya. Di-wipe secara otomatis gitu ya. By default kalau nggak salah di Android dan di iOS ya. Itu kayaknya 10 sih setahu saya. Jadi, ini teman-teman bisa rubah nih. Jadi, kalau misalkan, oh nggak, saya nggak mau 10 kali kebanyakan. Saya mau 4 kali ya, nunggu silahkan. Atau misalkan mau 5 kali ya, silahkan. Nanti sesuai dengan kebutuhan dari atau dari peraturan atau policy dari teman-teman sendiri. Kemudian, berapa banyak nih huruf yang bisa di-terima gitu ya. Minimum ada berapa gitu. Misalkan kalau huruf maksimal 5, oke kita maksimalkan lagi ya huruf ada 5. Misalkan yang huruf uppercase karena complex value ya. Jadi, harus ada uppercase, ada lowercase. Jadi, teman-teman, misalkan untuk uppercase misalkan 1 aja cukup gitu ya. Kemudian untuk lowercase misalkan ya 5. Karena kita tentukan di sini panjang dari passwordnya adalah minimum 8 ya. Jadi, keep in mind. Paling tidak jumlahnya harus 8 gitu ya. Jadi, kalau lowercase 5, uppercase 1, kemudian berarti non-alphabetiknya let's say kita 1 aja cukup lah. Yang penting ada. Kemudian numeriknya boleh lah 2 misalkan. Minimal 2 gitu ya. Kemudian simbol, 1 aja lah. Karena nanti ini semuanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nanti setelah selesai, kemudian, oh ya. Jangan lupa diberi nama, misalkan ini namanya password policy gitu ya. Android. Lalu kita save. Kemudian, udah apa Bima? Setelah di save gitu langsung di-apply? Oh, tentu tidak. Kita harus assign dulu policy-nya ke device-nya. Jadi, nanti teman-teman bisa ada 2 cara sebetulnya untuk mapping policy ke device. Bisa langsung dari policy-nya. Jadi, kalau teman-teman tadi, sebenarnya sebelum di-save, teman-teman bisa pilih policy target-nya. Nah, di policy target ini teman-teman bisa pilih nih device-nya. Bisa by device, bisa by device group. Kemudian juga bisa ke user. Jadi, ini fleksibel ya untuk penerapannya gitu ya. Jadi, nanti tergantung dari kebutuhan dan kreativitas dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi, untuk contoh kali ini, saya coba langsung di device. Device-nya adalah device yang baru saya control tadi. ini ya, contohnya. Misalkan, saya OK. Kemudian saya save. Ya, dia akan memberitahu bahwa policy-nya ini akan di-associate dengan satu device gitu ya. Kita yes. Nah, selesai. Nanti password policy ini akan di-push atau di-dorong ke device yang tadi sudah kita enroll. Ini adalah salah satu cara untuk apping policy dengan device. Kemudian, cara satu lagi adalah kita bisa dari sisi device-nya. Ya, dari sisi device kita bisa lakukan misalkan kita pilih ini kan device yang tadi. Kita select device-nya. Ya, kemudian di situ ada menu policies. Nah, dari menu policies ini kita bisa associate policy-nya. Jadi, kita bisa hubungkan. Kebetulan karena ini sudah ada ya. Jadi, kita tidak perlu lakukan lagi. Tapi, teman-teman bisa melakukan dari sini. Jadi, teman-teman kebalikannya. Kalau tadi kita cari device-nya, di sini kita cari policy-nya yang mana? Policy-nya yang mau kita associate ya. Yang mau kita mapping ke device yang kita sudah tentukan. Oke. Kurang lebih itu untuk password. Jadi, password protection bisa kita lakukan. Nanti kita bisa lihat apakah device itu sudah ter-mapping tadi. Sorry. Kita bisa lihat apakah policy tersebut sudah masuk atau belum. Kita bisa lihat dari sisi dashboard ya. Kita bisa lihat bahwa password-nya, policy yang tadi kita create sudah masuk, sudah ter-mapping gitu ya. Kita coba lihat di device-nya sendiri. Jadi, ya, pada saat kita push, dia akan muncul nih, apa namanya, notifikasi kalau password dibutuhkan. Jadi, sebagai bagian dari IT policy gitu ya. Nah, nanti dari sisi usernya bisa langsung klik continue. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini bahwa dipaksa dia, nggak bisa pakai pattern, nggak bisa pakai, apa namanya, pin. Jadi, dia harus menggunakan password atau fingerprint dan password. Karena keterbatasan device, seperti teman-teman tahu semua, bisa lihat di sini, ini adalah virtual Android ya. Virtual Android device. Jadi, kita akan lanjutkan dengan tanpa fingerprint ya. Jadi, kita teruskan tanpa fingerprint. Oke, nah, tinggal sendirinya option-option ini tidak akan available. Karena Hexnode sudah mengatur, sudah push policy-nya, tidak mengizinkan penggunaan, apa namanya, autentikasi selain menggunakan password. Jadi, hanya bisa dipilih password. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di sini. Tadi, semua yang kita set, semua yang kita tentukan pada saat kita define policy tadi, akan muncul di, akan muncul di sini gitu ya. Seperti misalkan satu uppercase letter, lima lowercase letter, paling tidak ada lima letter, atau lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya coba gunakan password. Oh, ada dua minimal. Berarti dua. Next. Oh. Ya. Selesai. Dengan dirinya, device ini akan membutuhkan password pada saat pertama kali dia, atau pada saat dia terkunci gitu ya. Nah, ini dia akan, sorry ya, dia akan minta password sesuai dengan yang sudah kita isikan tadi dan kita tertukan via policy. Oke, salah. Salah. Kurang lebih itu untuk password protection, ini berlaku juga di semua device ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita kembali ke policy, kita coba lihat lagi di policy yang sudah kita buat tadi. Jadi, ini juga berlaku untuk device lain dengan operating system lain. Ini contohnya di sini Android, kita bisa lakukan hal yang sama. Tentunya dengan batasan-batasan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing operating system ya teman-teman ya. Karena tidak semua operating system dibuat dengan kemampuan yang sama. Kalau teman-teman di sini sudah familiar dengan Apple product, bagaimana mereka sangat eksklusif. Kebanyakan fitur-fiturnya di Apple product juga butuh another level of authentication ya untuk bisa dijalankan di Apple product. Jadi, walaupun secara basic gitu ya, fungsi-fungsi yang tadi saya tunjukkan yang sudah saya contohkan di Android ini bisa bekerja juga di iOS gitu ya. Jadi, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti teman-teman bisa lihat di sini. Bisa tertukar juga, ada grace periodnya, ada sedikit perbedaan sih. Cuma secara mendasar fungsinya sama. Itu juga bisa kita lakukan di Windows gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, sama. Ini bisa di-set juga. Kemudian untuk macOS juga sama ya. Ini semua kita bisa set. Jadi, teman-teman misalkan managing bukan hanya mobile device, tapi juga ke Windows device dan ke macOS gitu ya. Nah, misalkan Mac Air atau Macbook Pro gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin satu single policy yang mengatur untuk password tadi gitu ya. Jadi, ini bisa di-set. Kemudian nanti tentunya namanya juga diganti. Jadi, bukan cuma Android gitu ya. Jadi, all device misalkan. Nah, nanti teman-teman di-set semuanya, lalu nanti tinggal di-save gitu ya. Nanti tinggal di-assign gitu ya. Di-mapping ke device-device yang bersangkutan. Kurang lebih itu untuk password protection-nya. Jadi, cukup aman ya teman-teman ya. Oh ya, ada satu lagi. Sorry, saya lupa. Jadi, selain secara device, kalau misalkan kayak ini kan, misalkan ini device punya perusahaan gitu. Kalau misalkan, gimana Pak Bima kalau device-nya punya pribadi gitu ya. Ini kalau punya device... Eh, sorry, bukan ini. Ya, ini. Jadi, misalkan device punya pribadi gimana Pak Bima. Nah, kalau device punya pribadi kan seperti saya sampaikan tadi, yang di-install adalah namanya, aplikasinya Hexenot Forward gitu ya. Nah, kalau Hexenot Forward ini di-install, nanti dia akan create satu profile baru atau satu container baru yang isinya aplikasi-aplikasi punya perusahaan gitu ya. Nanti akan dipisahkan jadi antara personal dengan work. Jadi, personal data dengan work data akan dipisahkan. Nah, kemudian kan biasanya kalau punya pribadi, terserah yang punya gitu kan. Mau di-passwortin kayak, mau enggak. Contohnya kayak ini, misalkan ini. Misalkan punya saya. Saya nggak mau password, saya ribet mau pakai password-password. Tapi, gimana cara teman-teman bisa memproteksi data perusahaan gitu ya. Kalau misalkan untuk buka, itu semua juga bisa buka gitu kan. Artinya, data perusahaan bisa diakses dengan cukup mudah dan tentunya security levelnya jadi rendah gitu kan. Nah, teman-teman dengan menggunakan Hexenot, teman-teman bisa melakukan protection terhadap kontainer tadi gitu ya. Jadi, teman-teman bisa password-in. Jadi, kalau misalkan device yang nggak mau di-password, ya nggak apa-apa. Tapi, si kontainer tadi, kita password. Nah, kita bisa melakukan itu melalui policy gitu ya. Jadi, seperti yang saya mention tadi, everything yang kita lakukan di sini adalah based on policy gitu ya. Jadi, kalau kita mau melakukan restriction, ya kita aturnya semua via policy. Jadi, untuk konfigurasi-nya sendiri cukup mudah. Teman-teman tinggal create policy-nya. Jadi, sebentar saya coba, saya udah pernah buat. Oh, ya ini. Nah, teman-teman bisa langsung set aja. Jadi, khusus untuk word profile, teman-teman bisa set. Kemudian nanti tentunya si policy ini, kita assign ke device yang bersangkutan. Contohnya, misalkan tadi device ini gitu ya. Ini kan kalau teman-teman lihat, nggak ada password-nya nih, 12 aja nih, 12 anginnya gitu ya. Bahaya gitu kan. Nah, teman-teman misalkan mau set password-nya. Jadi, misalkan supaya pada saat data atau work content ini diakses, dia harus masukin password dulu, paling tidak gitu ya. Nah, teman-teman tinggal assign. Create policy-nya, kemudian di-assign ke device yang bersangkutan. Misalkan saya itu... ... ... ... ... akan kita assign polisinya profile password associate nanti setelah polisinya sukses di apply di sisi device dengan sendirinya si Hexnode MDM akan sama seperti tadi si yang corporate on device dia akan pop up untuk password gitu ya kita coba refresh kita bisa lihat juga dari sisi endpoint atau dari sisi device-nya kita bisa lihat polisis apa saja yang sudah hasil di apply gitu ya nanti semuanya bisa dilihat di sini gitu ya kemudian nah nanti dia akan apa namanya kasih notifikasi gitu ya kalau harus di setup password for work-nya nah ini tinggal dari sisi user tinggal click ini sama kurang lebih prosesnya dengan yang tadi dia hanya diizinkan password nah complexity-nya juga sama gitu ya teman-teman harus sesuai yang tadi di kan sorry salah oke dan nah nanti pada saat teman-teman akses handphonenya handphonenya gak perlu password tapi pada saat teman-teman akses misalkan ini dia akan minta password gitu ya jadi dengan sendirinya data perusahaan jadi terprofeksi gitu ya level of security-nya jadi nambah dan teman-teman bisa bisa dengan tenang yakin bahwa data perusahaan aman gitu ya tidak bisa diakses dengan mudah gitu ya jadi harus benar-benar orang yang punya akses ke data perusahaan ya jadi untuk password complexity atau dengan password itu kurang lebih seperti itu kemudian biasanya apalagi sih gitu ya kita bisa melakukan juga kan namanya app management atau kalau di situ kita bisa melakukan post install atau melakukan pengaturan terhadap aplikasi-aplikasi apa saja yang harusnya berada di device tersebut gitu ya jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut juga dari policies saya sudah sempat buat jadi contohnya ini jadi kalau teman-teman boleh lihat gitu ya nanti di sini di app management ini teman-teman bisa lihat ada aplikasi-aplikasi apa saja sih yang wajib ada gitu ya di device-device tersebut gitu ya jadi misalkan di sini saya kasih misalkan zoom kemudian kalau teman-teman mau tambahkan aplikasinya teman-teman tinggal masuk ke apa namanya ditambahkan kemudian pilih aplikasinya kemudian teman-teman bisa cari di sini nih bisa dari local apps jadi Hexnode Hexnode sendiri punya repository aplikasi gitu ya jadi teman-teman nggak perlu apa ya misalkan nggak mau ambil dari public store juga bisa ambil dari repository-nya dari Hexnode sendiri tapi kalau misalkan mode public store juga nggak apa-apa misalkan kita coba dari public store misalkan yang wajib ada adalah contohnya whatsapp nah ini tinggal di select lalu kemudian nah nanti dengan sendirinya aplikasi ini akan coba di push ke device yang bersangkutan jadi sebelumnya saya coba dulu untuk blacklistnya saya remove lalu katalog coba saya remove satu jadi dia akan coba push aplikasi-aplikasi yang berada di mandatory sini gitu ya teman-teman ya ini coba saya sekalian saya set policy-nya saya tambahkan GKS-nya saya coba push ke oke kemudian setelah kita assign device-device-nya lalu kita save ya setelah kita assign si policy yang tadi sudah kita define mengenai app management dengan pengaturan di apa namanya mandatory apps gitu ya jadi aplikasi-plikasi yang nanti wajib ada kalau kita lihat langsung di sisi endpoint-nya maka dengan setidiknya dia akan langsung mempush gitu ya mencoba push karena kebetulan ini dia tidak dalam kondisi routed jadi dia tidak bisa melakukan langsung push jadi nanti ada butuh ada interaksi dari user untuk melakukan proses instalasinya jadi nanti teman-teman bisa nanti dia akan install itu juga bisa terjadi di device-device yang lain jadi saya punya ada tiga device disini dia akan langsung salah dia akan langsung kasih tahu nih ini tadi yang baru kita yang baru kita setup ya karena memang belum belum ada semua aplikasi aplikasi yang diharuskan ada maka dia akan kasih langsung kasih tahu nih ini semua aplikasi-aplikasinya harus ada nih gitu ya dari Hexnode-nya gitu ya ini semua diuliskan sama dia selain dari notification teman-teman juga nanti dari sisi Hexnode-nya juga bisa lihat disini bisa masuk ke Hexnode-nya kemudian di menunya lalu menu apps nah nanti disini semuanya ditunjukkan ini aplikasi-aplikasi yang harus ada gitu kalau misalkan nanti aplikasi-aplikasinya tidak di install maka dari sisi dashboard teman-teman bisa lihat gitu ini compliance atau enggak nih ada enggak nih aplikasinya gitu kalau misalkan dia atas compliance maka di sisi dashboardnya teman-teman bisa langsung lihat bahwa di fase itu tidak compliance bahwa software-software atau aplikasi yang harusnya ada itu tidak ada gitu ya kita coba ignore untuk yang ini kita install untuk yang ini nah untuk yang sorry dia enggak bingung untuk yang ini tadi teman-teman bisa lihat ya dia otomatis akan langsung terinstall WhatsApp-nya ya tapi di sisi Word-nya gitu ya karena personalnya tidak kita sentuh gitu ya karena ini punya punya user let's say ini punya penggunanya kita enggak mau sentuh setelah dia dia mau punya WhatsApp atau enggak nah container yang kita manage adalah container yang di sini yang di work area-nya nah ini semua nanti aplikasi aplikasi yang belum ada bisa di post melalui mandatory app study gitu ya oke ya jadi bisa langsung juga misalkan mau di konfigurasi itu juga bisa jadi contohnya teman-teman mau deploy outlook gitu ya mau deploy outlook harus ada outlook karena untuk email kliennya harus pakai outlook misalkan ya teman-teman juga bisa langsung konfigur gitu ya si aplikasinya itu jadi misalkan monetary app ini saya tambahin deh outlook lalu kita mau langsung konfigur misalkan kalau pas outlooknya ke push kita mau langsung si aplikasinya udah di konfigurasi kita bisa masuk ke menu app configuration jadi kita masuk ke menu app configuration kemudian kita enable dengan klik configure lalu kita tambahkan konfigurasinya kita mau konfigur misalkan apa nih kalau kita mau konfigur outlook kita pilih outlook kita cari kemudian kita select nah disini teman-teman bisa langsung konfigur nih jadi misalkan mau langsung masukin apa namanya email address misalnya kom kemudian juga description misalkan kantor ini semua bisa di konfigurasi gitu ya dari sini misalkan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan ini semua bisa langsung di konfigurasi nanti pada saat di push si konfigurasi ini juga dengan sendirinya akan masuk ke sisi device-nya oke emm selamat menikmati oke barusan saya ya iya putus barusan Pak tadi sampai mata saya ya tadi yang share sekaliannya juga hilang Pak iya iya sebentar iya ini juga teman-teman kalau memang ada pertanyaan gak apa-apa di cut aja ya Pak Bimanya di cut aja ada pertanyaan apa jadi gak apa-apa kita setiap segmen atau modul materi yang dijelaskan kalau memang harus ada apa ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada yang terlewat silakan aja ditanyakan langsung jadi kita gak harus menunggu nanti setelah selesai kayak gitu jadi silakan aja teman-teman kalau ada pertanyaan terkait hal ini silakan aja ditanyakan ya kita 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 buat kita buat sesuai dengan namanya bootcamp ya jadi kita mau diskusi juga boleh disini juga jadi nanti teman-teman mau ada pertanyaan atau kalau nanti mau disimpan buat nanti juga gak apa-apa tapi kalau mau ditanyakan sekarang monggo silakan supaya juga apa namanya lebih hidup lah diskusi kita ini jadi silakan buat teman-teman yang hadir disini mau bertanya langsung silakan mau potong saya silakan langsung di-unmit aja ini bisa unmute bisa unmute sendiri kan ya bisa silakan di-unmit aja bisa bisa langsung di-unmute jadi nanti langsung di-unmute lalu langsung aja nanya gitu ya gak usah malu-malu jangan malu-malu oke baik kemudian ya tadi saya sampai mana tadi saya jadi lupa oke oh ya filtering jadi kadang kita dari sisi IT gitu ya sering juga dapat instruksi dari manajemen kadang udah di manajemen apalagi kalau kita di sisi namanya support gitu ya ini si user misalkan gak boleh yang pakai device punya perusahaan gak boleh jangan boleh akses Facebook ya ini udah jadul banget sih misalkan gak boleh gak boleh akses website tertentu gitu ya nah kita bisa lakukan web filtering dari text.net ini gitu ya kita bisa dari module security nanti teman-teman bisa melakukan namanya web container filtering jadi kalau nanti saya coba tunjukkan oh sorry ini tadi oh ini tadi salah saya coba create ini baru saya buat kolpalsi baru misalkan internet saya ini baik-baik aja kan ya suara saya kalau saya sih lancar saya lancarkan yang lain gimana aman 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 ya oke lanjut lanjut siap thank you thank you pak oke jadi ya let's say kita mau buat satu policy mengenai apa namanya tadi web filtering gitu ya saya namakan ini web filtering kemudian lagi sebagai contoh disini saya akan gunakan android karena itu yang available untuk saya dari saya kemudian namanya bisa masuk ke module security lalu disitu ada menu namanya web control filtering disini temen-temen bisa enable dengan klik configure nah disini temen-temen bisa masukin nih ada blacklist ada whitelist ya bedanya kalau yang di enable whitelist artinya cuma yang ada disini yang boleh diakses tapi kalau misalkan yang di enable blacklist yang ada disini justru ya gak boleh diakses jadi misalkan untuk contoh saat ini kita coba blacklist ya jadi kita masukkan url-nya misalkan http s w facebook .com ya dan berbagai macam website lain yang tidak diinginkan bisa diakses oleh user website apa aja atau url-base yang ingin temen-temen lock di endpoint-nya atau di device-nya setelah selesai kita bisa langsung assign target-nya oke lalu setelah sudah kita cek dulu apakah sudah masuk kemudian kita ini sudah masuk ya teman-teman bisa lihat disini sudah masuk nanti di sisi endpoint-nya ya um Ini jumlah dari Atau kita bisa pastikan disini Kalau si Apa namanya Sudah masuk gitu ya Kita lihat langsung Sampai jumpa Oke Jadi Kita bisa melakukan web filtering Jadi seperti saya sudah Tunjukkan tadi Teman-teman bisa melakukan web filtering Based on url Jadi Untuk misalkan Apa namanya Menjaga supaya data-data perusahaan Tetap aman Misalkan teman-teman mau blog Ke sisi Misalkan kayak cloud storage gitu ya Semua cloud storage masukin ke situ Nanti Dengan dirinya Cloud storage-nya gak bisa di-accept Dalam mobile device-nya Maka Data perusahaan gak bisa di-upload ke cloud storage gitu ya Itu salah satu fungsinya Atau salah satu use case-nya Kemudian juga Teman-teman bisa disable clipboard Jadi Kadang ada Untuk Dalam bentuk Data leak prevention ya Jadi kadang Karena gak bisa di-copy Nanti Karena gak bisa dipindahkan File-nya Di-copy-paste aja Nah ini clipboard-nya juga Bisa di-disable nih Sama Xnode gitu ya Jadi Kalau kita masuk ke policy Lalu kemudian kita Kita create new policy Nah teman-teman bisa melakukan Misalkan disini Disable Lalu bisa melakukan Restriction Untuk Eh bukan di-restriction Sorry Nah teman-teman bisa melakukan Restriction Untuk disable clipboard gitu ya Jadi Bukan cuma clipboard Bahkan juga screen capture Berbagai macam hal yang Teman-teman bisa restrict gitu ya Untuk menjaga Kemana data Perusahaan Di device tersebut gitu ya Jadi Tinggal di-click aja Maka dengan screennya clipboard ini akan Disable gitu Jadi Tentunya Nanti Konten Gak bisa di-copy Dari Normal profile Ke work profile gitu Jadi Semua data yang di work profile Akan dengan screennya Terproteksi Kemudian juga Kita juga bisa melakukan Fungsi-fungsi lain Seperti ini Kita gak bisa Kita mau block Misalkan Semua Social media application Dilarang Kita bisa melakukan Blocking Untuk aplikasi Dari Social media Misalnya Ini common Kita coba Lakukan Jadi kita bisa melakukan Blacklist Untuk application Sendiri Jadi kita tinggal masuk ke menu Blacklist Whitelist Lalu kita Configure Nah Kemudian kita bisa tambahkan Sini Aplikasi-aplikasi Apa aja sih Yang gak boleh Misalkan Kalau social media Ini Bisa kita masukkan Misalkan Instagram Ya Misalkan Instagram Masukkan Nah kita bisa nambahin Satu-satu Atau Juga kita bisa Sebelumnya Membuat Group Aplikasi-aplikasi Apa saja Yang kita Definisikan Untuk mau kita Masukkan ke Blacklist Misalkan Kayak tadi Social media Sebagai contoh Disini saya udah Create Saya udah create Group Yang bernama Social Jadi Gimana sih Pak Bima Cara create groupnya Oh gampang Untuk create group Kita tinggal masuk ke Apps Menu apps Ini saya Dilihat dulu aja Di contoh Kemudian Kita masuk ke Menu apps Nah dari sini Teman-teman bisa Create groups Untuk Aplikasi Jadi aplikasinya Bisa di grouping Jadi Kalau teman-teman Misalkan Mau deliver Atau Mau buat Mau buat Catalog Teman-teman harus Buat dulu Jadi misalkan Disini Saya disini Udah bikin Beberapa Group Contohnya Disini Sosial Teman-teman bisa Lihat Kalau saya Klik Nanti Teman-teman bisa Lihat isinya Ini aplikasi-aplikasi Yang semuanya Berhubungan dengan Social media Facebook Instagram LinkedIn Reddit Snapchat Twitter Whatsapp Business Whatsapp Desktop Whatsapp Messenger Apapun Teman-teman juga Misalkan Mau nambahin Misalkan ada Kok bimbang Gak cuman itu Kayaknya deh Social media Apps Ada lagi Yang lainnya Teman-teman bisa Tambahin Menurut Select Sini Bisa tambahin Misalkan TikTok Ini mungkin teman-teman Ada yang tahu Mau bantu saya Namanya TikTok Atau apalah Contohnya Aplikasi Social media Saya gak terlalu Main social media Jadi gak tahu Kayak Buzzfeed Ini mau dimasukkan Kedalam Kategori Social media Tinggal Cari Di-select Kemudian Oke Nanti setelah Masuk ke dalam Kategori ini Nanti dengan Sendirinya Dia Terdefinisi Di dalam Grup Social media Sudah Oke Kita kembali lagi Ke policies Tadi App management Kemudian Kita masuk Android Lalu Blacklist Whitelist Configure Nah tadi Kalau kita Mau nambahin Aplikasi Satu Bisa Tapi juga Kemudian Kita bisa Menambahkan Secara Grup Ini Kita tambahkan Lagi Ada TikTok Ya Nah disini Ada TikTok Saya TikTok Disinilah Itu TikTok Iya makanya Tadi gak ada Saya TikTok Kemudian Kita juga mau Tambahin secara Grup Karena tadi Kita sudah Create Grupnya Sosial Dan Jadi nanti Aplikasi Aplikasi Ini Dengan Serinya Akan Masuk Ke Bisa Langsung Oke ada Pertanyaan Ditahan dulu Pertanyaannya Pak Mokhtasor Nanti saya Jawab Sementara Saya Selesaikan Dulu Ini Nanti Dengan Serinya Aplikasi Ini Akan Masuk Langsung Ke Blacklist Setelah Selesai Kita Save Nah Apa yang terjadi Pak Bima Kalau misalkan Ada aplikasi Di Device-device Tersebut Yang sudah Kita set Polusinya Oke Nanti Nanti Kita Akan Kesitu Sebelumnya Saya Coba Jawab Dulu Pertanyaan Dari Pak Mokhtasor Kalau HP Ilang Bisa Dikunci Dari Remote Bisa Langsung Langsung Dihapus Data Data Bisa Pak Justru Salah Satu Quick Function Atau Quick Action Dari Hexnode Ini Kita Bisa Melakukan Ada Function Yang Namanya Nih Kita Lihat Ada Function Yang Namanya Enable Loss Mode Jadi Jika Misalkan Terindikasi Device-nya Hilang Atau Ada Laporan Dari User Pak Device-nya Nggak Ketemu Nih Hilang Wah Ada Data Perusahaan Atau Gimana Caranya Kita Enable Loss Mode Saya Coba Tunjukkan Singkat Aja Pak Amutasar Jadi Saya Coba Buka Environment Saya Ini Adalah Yang Tadi Ini Contohnya Ini Adalah Device Ini Yang Hilang Kita Mau Lockdown Kita Mau Pastikan Si Device Ini Nggak Untuk Sementara Waktu Sampai Dinyatakan Ketemu Lagi Atau Dikembalikan Kita Bisa Lakukan Yang Namanya Enable Loss Mode Kita Enable Loss Coba Kita Coba 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 Di sini Pada saat Enable Loss Mode Ini Kita Masukkan Data Data Yang Memang Kita Butuhkan Informasinya Ada Di Handphone Tersebut Jadi Misalkan Kita Bisa Masukkan Nomor Telepon Kemudian Pesannya Kemudian Tambahkan Footnote Nah Kalau Teman-teman Baca Di sini Sebelumnya Teman-teman Bisa Melakukan Lockdown Setting Ini Ada Di menu Admin Kemudian General Setting Kita Lihat Di Admin Ada Function Apa Ada Feature Apa Di Sisi Server Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Kalau Kita Masuk Admin Kemudian General Setting Lalu Kita Scroll Down Ke Lost Mode Nah Ini Lost Mode Setting Jadi Di Sini Teman-teman Bisa Lihat Bahkan Kita Bisa Melakukan Auto Lockdown Kalau Misalkan Apa Namanya Device Case Nggak Aktif Selama 30 Hari Ini Balik Lagi Kenapa Tadi Saya Mention Di Awal Berapa Pentingnya Policy Policinya Sudah Ter-define Dulu Jadi Peraturan-peraturannya Sudah Ter-define Dulu Supaya Kita Pada Saat Melakukan Implementasi Kita Tahu Apa Yang Dibutuhkan Dan Kita Dengan Mudah Bisa Melakukan Implementasi Jadi Disini Kita Bisa Define Juga Kemudian Misalkan Kita Kita Nggak Mau Ada Wafi Button Nggak Bisa Nggak Bisa Bisa Kemudian Kita Share Lalu Kita Coba Misalkan Di device Yang Tadi Kita Lakukan Lock Kita Lakukan Lost Mode Nable Lost Mode Continue Sebelum Kita Melakukan Lost Mode Dia Minta Verifikasi Sekali Lagi Kalau Memang Kita Benar Benar Melakukan Dengan Cara Memasukkan Password Dari Administrator Yang Kita Pakai Untuk Login Pada Saat Kita Akses Dashboard Ini Kita Masukkan Kita Go Nanti Dengan Sendirinya Si Function Tadi Akan Dipost Teman Teman Bisa Lihat Dari Statusnya Dari Action History Ini Statusnya Dia Masih Pending Ini Semua Action Yang Kita Lakukan Post Policy Kemudian Apapun Action Yang Kita Lakukan Ada Di Action History Jadi History Lengkap Kemudian Juga Ada Macem-macem Ya Install Application Semuanya Nah nih Lost mode Enable Artinya Sudah Sudah Terkirim Kalau kita Lihat Disini Enable Lost mode Sukses Nah Nanti Statusnya Dia akan Seperti ini Teman-teman Semua disini Ini Gak bisa Diapapain Nanti Device Dimatikan Diidupin Misalkan Bagiin Lagi Akan Balik Seperti ini Ini gak Bisa Ngapa-ngapain Sampai Dengan Lost mode Ini Disable Kurang Lebih Seperti itu Kemudian Bisa Langsung Dihapus Data-datanya Gak Bisa Jadi Selain Tadi Namanya Ada Lost mode Kemudian Kita bisa Lakukan Fungsi Remote Wipe Jadi Kita 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 Butuh Devicenya Untuk Apa Namanya Untuk Fungsi Berikutnya Jadi Saya Gak Gak Lakukan Wipe Device Cuman Fungsinya Ada Bisa Dilihat Disini Oke Oke Banyak Pertanyaan Ada Pertanyaan Wah Ini Langsung Ada yang Japri Ini Kang Jati Minimal Bisa Di IOS Dan Android Versi Berapa Pak Nah Kalau Untuk IOS Dan Versi Android Sendiri Kalau Android Versi 5 Ke atas Sudah Supported Semuanya Untuk IOS IOS Sendiri Itu Setahu Saya 6 6 6 6 6 Ke atas Tapi Memang Tentunya Tentunya Tidak Semua Function Bisa Jalan Begitu Saja Seperti Jelaskan Ada Terbatasan Tertentu Sesuai Dengan Jenis Operating Sistemnya Kemudian Juga Ada Syarat Tertentu Yang harus Tertanuhi Dulu Juga Untuk Misalkan Beberapa Fungsi Untuk Bisa Jalan Jadi Contohnya Kalau Mau Silent Post Installation Dia Misalkan Android Itu Harus Sudah Harus Routed Dan Hexnode MDM Punya Akses Ke Routenya Tadi Kurang Lebih Seperti Itu Pak Tomo Hermoko Terima Kasih Pertanyaannya Semoga Menjawab Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Which Are The Operating System Supported Which Are Operating System Supported Oke Jadi Kalau Untuk Operating System Seperti Saya Udah Jelaskan Tadi Pertanyaannya Kurang Lebih Sama Dengan Pak Tomo Jadi Kita Support iOS Android Seperti Tadi Saya Sudah Tunjukkan Di Enrollment Jadi Ada Android iOS Kemudian Windows Ini Berlaku Juga Untuk Windows Phone Maupun Windows PC Ataupun Tablet Kemudian Mac OS Kemudian Juga ada TVOS Jadi Ini adalah Apa Namanya Operating Supply System Yang Disupport Lalu Lalu Pak Sudah Terjawab Pak Tomo Pak Mutasor Ada Pertanyaan Lagi Kang Minimum Requirement Untuk Install Di server Sendiri Wah Kalau Minimum Spek Servernya Saya Tidak Hapal Pak Nanti Bisa Kita Kirimkan Nanti Mungkin Kita Bisa Lihat Barang Barang Aja Atau Saya Coba Tunjukkan Jadi Sebetulnya Untuk Minim Self Requirement Kita Bisa Lihat Ada Di Sebentar Saya Coba Lihat Saya Apal Pak Jujur Aja Pak Jadi Kita Bisa Lihat Di Bisa Lihat Di Helpnya Ada Atau Nanti Kang Jati Mungkin Bisa Kasih Ya Produk Ya Produk Briefnya Mungkin Di Produk Brief Nanti Ada Ya Nanti Bisa Langsung Dihubungi Sama Pak Jati Pak Murtasor Terima Kasih Pak Murtasor Untuk Pertanyaannya Jadi Kalau Kalau Di Installer Sendiri Jawabannya Bisa Pak Jadi Seperti Saya Tadi Di Paling Awal Saya Sempat Mention Juga Jadi Available On Cloud Ataupun On Premise Nah Maksud On Premise Ya Diserver Sendiri Pak Jadi Boleh Pak Diserver Sendiri Untuk Requirement Nanti Bisa Dari Pak Jati Mungkin Saya Kirimkan Setelah Acara Ini Oke Tadi Sampai Mana Saya Oh Ya Social Media Jadi Tadi Kita Udah Coba Lakukan Apa Namanya Bloking Black Black Listing Beberapa Aplikasi Yang Tidak Diperbolehkan Ada Saya Kasih Contoh Misalkan Social Media Dan Saya Tambahkan TikTok Kemudian Saya Sudah Apply Ke Beberapa Device Ini Nah Nanti Kalau Misalkan Let's say Kita Oh ini Masih Ini ya Sebentar Saya Disable dulu Masih Dipunci Masih Lupa Saya Untuk Disable Sendiri Loh Spotnya Gampang Kita Tinggal Masuk Ke Device Kemudian Kita Pilih Disable Osmode Ada Pertanya Lagi Dari Pak Tomo Kalau Sudah Pak MS Intune Konflik Enggak Pak Ya Intune Itu MDM Juga Punyanya Microsoft Kalau Tidak Jadi Karena Fungsinya Sama Biasanya Konflik Jadi Nanti Karena Dia Biasanya Mengakses Konfigurasi Di Sisi Device Yang Sama Nanti Biasanya Tabrakan Karena Misalkan Sama Sama Yang Satu Ngebolehin Yang Satunya Nggak Ngebolehin Nah Itu Ada Konflik Di Situ Jadi Kalau Konflik Ya Pasti Konflik Karena Fungsinya Dari Tool Sama Kurang lebih Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Untuk Function Function Atau Untuk Konfigurasi Konfigurasi Yang Tabrakan Ya Nggak Apa Sebetulnya Jalan Jalan Aja Cuman Biasanya Masing Mobile Device Management Tools Seperti Ini Punya Requirement Masing-masing Punya Requirement Dari Sendiri Jadi Saya Tidak Menyarankan Ada Dua Tools Yang Sama Untuk Memanage Satu Device Gitu Ya Lebih Seperti Itu Pak Tomo Baik Pak Tomo Terima Kasih Pak Tomo Oke Saya Lanjutkan Ya Kita Lihat Tadi Kita Sudah Disable Lost Mode Lupa Mulu Salah Terus Ya Dengan Sentinya Dia akan Balik lagi Normal lagi Nggak Nggak Kekunci Lagi Oke Let's Say Kita Sudah Terapkan Polisinya Kita Bisa Cek Lagi Untuk Bisa Lebih Yakin Ap Management Policy Ya Sudah Masuk Make Listed App Let's Say Ini Punya Company Terus Ada User Yang Nakal Dia install Misalkan TikTok Mana Jangan lelah, misalnya. Whatsapp deh, Whatsapp. Jangan Whatsapp deh, apa namanya. Tadi udah ini ya. Udah saya contohin. Kita lakukan proses instalasi. Oke, sambil menunggu. Ya, jadi apa sih yang nanti sebetulnya bisa dilakukan oleh Hexnode? Ya, tergantung. Kembali lagi ke proses enrollment. Jadi, seperti yang saya dijelaskan, ada berbagai macam. Apa namanya, otoritas dari Hexnode MDM sendiri ini di dalam device tersebut sejauh apa gitu ya. Jadi, misalkan kalau kayak kondisinya di device ini, dia... Oke, ini terinstall ya, twitternya ya. Jadi, apa namanya. Otoritas dari MDM app ini sendiri, Hexnode MDM app ini sendiri, sejauh apa gitu ya. Kalau di kasus device ini, dia kebetulan memang statusnya gak punya root access. Jadi, dia gak bisa lakukan, apa namanya, blacklistnya gak bisa melakukan blocking application installation gitu ya. Jadi, dia tetap terinstall, tapi kemudian nanti di sisi dashboardnya teman-teman bisa menemukan bahwa device ini tidak compliant gitu ya. Jadi, nanti teman-teman bisa lihat, misalkan langsung muncul di sini, application compliance-nya langsung jadi tanda seru atau jadi warning gitu. Dan nanti teman-teman bisa lihat di sini, blacklisted app count. Ada twitter yang terinstall, kurang lebih seperti itu. Jadi, kembali lagi, yang saya jelaskan tadi, tergantung dari deployment atau proses enrollment dari Hexnode MDM-nya sendiri gitu ya. Jadi, nanti dia punya otoritas sejauh apa di device tersebut. Kalau untuk corporate device, rekomendasi saya, enrollment-nya harusnya jadi device owner gitu ya. Jadi, nanti si MDM-nya ini, dia akan jadi device owner supaya dia punya full otorisasi terhadap device tersebut. Jadi, nanti kalau dia sebagai device owner pada saat kita melakukan blacklist, semua aplikasi yang tidak ada atau tidak terdefinisi di dalam konfigurasi atau policy yang kita tentukan akan di-remove. Semua akan di-remove dan hanya aplikasi-aplikasi yang diizinkan yang bisa terinstall di device tersebut. Saya pengen sih nunjukin cuman kebetulan karena ini device-nya virtual. Kemudian juga, saya udah coba sih, coba routing, cuma nggak nemu-nemu sih caranya. Mungkin saya yang kurang canggih kayaknya ya. Saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman. Tapi, kalau memang teman-teman tertarik, kemudian mau, coba dong buktiin Pak Bima. Kita mungkin nanti Pak Jati bisa atur ya waktunya Pak Jati ya. Siap, siap, siap. Untuk kita nanti meeting, kita atur jadwal. Mungkin saya bisa lakukan proses POC di sana. Kita buktikan sama-sama kalau saya nggak cuman ngomong aja gitu. Kalau emang benar bisa gitu ya. Baik. Ya, Pak Tomo, silakan Pak. Ada pertanyaan lagi ya? Iya. Mau di-unmute juga boleh Pak. Mungkin bisa sambil ngobrol langsung. Silakan Pak Tomo. Wah, hilang Pak Tomo-nya. Oke, saya lanjut aja deh kalau gitu deh. Oh, ini pertanyaan nih. Kalau ada serangan virus, apakah ada warning-nya? Ya, jadi seperti kita ketahui, TOLS ini dia belum ada built-in antivirusnya ya Pak Tomo-nya. Jadi dia fungsinnya sejauh untuk manajemen device aja gitu. Jadi memang belum ada kemampuan atau fungsin untuk deteksi dari virus attack gitu Pak. Pak Tomo ya. Jadi belum bisa kalau untuk yang itu Pak. Tapi seperti kita ketahui juga, fungsinnya memang beda satu ya. Kemudian perlu diketahui juga kalau Hextot ini masih terus berkembang ya. Perkembangannya masih terus. Jadi masih banyak fitur-fitur baru yang bakalan ditambahin nanti ke dalam manajemen ini, dashboard ini sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri contohnya kayak saya coba tunjukkan ya. Jadi dalam 80 hari terakhir aja, teman-teman bisa lihat nih, ada banyak hal baru atau fungsin baru yang sudah ditambahkan gitu ya. Misalkan ada hal baru di Android kiosk, kemudian always on VPN-nya di iOS. Ini masih terus akan bertambah gitu ya. Dengan teman-teman bisa lihat di what's coming. Ini masih on progress semuanya. Jadi apa namanya, ini masih berkembang gitu ya. Berkembang terus gitu ya. Dia akan terus update sesuai dengan perkembangan dari device atau dari operating system development sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak akan pernah berhenti. Udah puas di sini aja gitu. Ini akan berkembang terus. Jadi nanti fitur-fitur mungkin seperti yang tadi Pak Tomo tanyakan, mungkin bisa ada di depan hari gitu ya. Kurang lebih kayak gitu Pak Tomo. Oke, kemudian ya tadi saya tunjukkan, bagaimana cara kerjanya kurang lebih untuk si whitelist-blacklist. Jadi teman-teman bisa lihat tadi. Saya coba reverse lagi sedikit. Dia akan langsung menunjukkan ya. Kalau di device tersebut terjadi out of compliance atau nggak comply gitu ya terhadap policy yang sudah diterapkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini aplikasinya apa. Kalau nanti teman-teman, oh ini harus dihapus. Ya bisa, teman-teman tinggal masuk ke device-nya. Kemudian ke application. Lalu di sini teman-teman bisa cari misalkan Twitter. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan proses uninstall. Jadi uninstall. Yes. Ya, nanti tinggal dilihat. Di sini. Ya, dia remove application Twitter masih pending. Begitu selesai nanti otomatis aplikasi. Nah, itu. Oke, nanti semua aplikasi yang di-uninstall akan hilang. Gitu ya. Oh, saya malu kalau bicara. Oke Pak Tomo, nggak apa-apa Pak Tomo. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri Pak Tomo. Oke, akan saya lanjut. Jadi tadi beberapa macam cara kita untuk melakukan data protection gitu ya. Bahkan kita juga bisa melakukan tadi. Selain, apa namanya, blacklist, whitelist. Kita juga bisa mencegah user untuk bisa akses developer mode. Banyak sih, banyak hal yang bisa kita lakukan melalui policy setting tadi gitu ya. Lalu, apa namanya, scenario yang kedua. Ya, tentunya selain data protection, juga tentunya device protection gitu ya. Considerationnya kalau punya perusahaan, perusahaan udah investasi beli device-nya, dikasih ke user, kemudian tentu perusahaan mau tahu atau mau diakinkan bahwa device tersebut aman gitu ya. Nah, kita untuk bisa melakukan scenario tersebut memenuhi atau fulfill scenario tersebut, kita bisa melakukan namanya location tracking dan juga geofencing. Saya coba tunjukkan, misalkan di device tadi, kita mau set geofencing atau device tracking gitu ya. Kita harus apply dulu policy-nya. Kita buat policy misalkan, ini sini saya udah buat, location device. Lalu kita, eh sorry, kita masuk ke general setting. Nah, di sini kita bisa melakukan location tracking. Nah, location tracing ini pada saat kita enable, kita bisa set update intervalnya berapa menit sekali. Dia minimal 15 menit sekali nih. Karena proses update location ini akan cukup, apa ya, makan baterai ya. Jadi, memang recommendation-nya cukup di 15 menit sekali. Lalu juga kita bisa melakukan geofencing. Geofencing apa sih? Mungkin buat teman-teman di sini ada yang belum tahu geofencing. Geofencing adalah gimana kita bisa menentukan, apa namanya, bisa dibilang pager virtual gitu ya. Pager virtual yang berbataskan koordinat-koordinat sesuai dengan GPS koordinat gitu ya. Jadi, nanti teman-teman saya coba, misalkan di sini geofencing yang saya aktifkan adalah Jakarta dan Auckland ya. Tapi kita juga bisa, misalkan saya mau buat geofence baru gitu ya. Kita bisa buat geofence baru itu dari menu admin. Kemudian di sini ada geofencing. Lalu kita bisa create pager. Pager virtual baru gitu. Misalkan saya mau buat, let's say saya mau cari Bandung. Bandung is Java. Salah saya, Pak. Bandung is Java. Misalkan saya mau buat pager baru yang di sekitar kota Bandung. Ya udah, tinggal saya buat aja nih pager-nya. Jadi, saya bisa geser-geser, saya bisa adjust gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya mau Bandung-nya, Bandung beneran deh, Cimahi nggak termasuk. Ya udah, bikin aja Bandung-nya gini. Nanti semua yang ada di dalam pager, ini pager-nya nih, Pak ya. Bisa ada di pager-nya. Jadi, semua yang ada dalam pager akan masuk ke dalam itu. Misalkan kita ramaiin Bandung gitu ya. Oke, save. Jadi, nanti kita bisa set ini. Nah, penggunaannya di mana? Caranya, Pak Bima? Kita bisa melakukan itu di policies. Jadi, misalkan kita set tadi ya, location device. Kemudian kita masuk ke menu chainsaw. Lalu kita bisa melakukan location tracking dan ada geofencing di sini. Kita tambahin. Jadi, semua device yang mempunyai policy ini otomatis akan terdefinisi dia dibatasin hanya di boleh dia comply hanya kalau ada berada di area-area ini. Contoh misalkan, sebagai contoh tadi, device tadi. Jadi, coba saya... Eh, sorry. Sudah saya... Sudah saya assign. Sudah di assign. Sorry. Sudah... Sudah... Oke, jadi contohnya... misalkan kita bisa lihat, kita bisa lihat kalau ada device-device yang berada di luar geofence tadi. Jadi, kalau kita lihat di sini, device yang tadi kita... yang baru kita setup tadi, posisinya dia ada di bendungan healer gitu ya. Jadi, dia masih berada di area atau berada di fence tadi yang kita create antara Jakarta gitu ya. Jadi, dia terdeteksi akan masih tetap comply gitu ya. Jadi, nggak ada masalah gitu ya. Kita coba pindahkan... Let's say, kita pindahkan dia ke Semarang deh. Misalkan, coba. Device-nya. Kita coba pindahkan ya lokasinya. Let's say, kita pindahkan ke Semarang. Oke, kita pindahkan ke Semarang. Kemudian kita... Set location. Kita lihat nanti apakah pada saat dia... Kita coba scan lagi supaya dia update lokasinya. Kita juga bisa melakukan scan device location ya. Kalau misalkan nanti device-nya nggak report-report location-nya, kita bisa paksa dia untuk check-in atau melaporkan lokasinya di mana, lokasi dia saat ini atau lokasi terakhir dia gitu ya. Kita bisa melakukan hal sebut. Jadi, kita bisa melakukan scan device location. Kemudian, kita juga bisa lihat lokasi historinya. Ini, kebetulan dia belum update lagi. Jadi, dia masih ada di Menara Batavia. Oke. Kita lihat apakah ada pindah atau belum. Sorry, salah. Ya, dia sudah pindah nih. Sudah pindah ke Semarang nih dia. Teman-teman bisa lihat. Dia sudah pindah ke Semarang. Lalu kita bisa lihat. Maka, apa namanya, nanti dia akan ditandai sebagai tidak comply. Dia akan ditandai bahwa dia tidak comply location-nya gitu ya. Kemudian juga selain itu fungsinya juga kita bisa fungsikan, misalkan kalau untuk geofencing ini, misalkan kalau misalkan si device-nya tidak berada di area kantor gitu ya. Misalkan kalau dia tidak di area kantor, langsung disable semuanya. Itu juga bisa. Jadi, misalkan disable Wi-Fi, disable data, apa segala macam, semuanya disable gitu ya. bisa di lockdown. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Kemudian, ini tadi sudah sempat di, kita bahas, kita contohkan. Sorry, ada pertanyaan lagi. Pak, kalau lagi pakai VPN, kita tahu nanti. Lokasinya dia based on GPS, Pak Tomo. Jadi, nggak ada hubungannya dengan network. Jadi, dia bukan IP-based location-nya Pak Tomo ya. Jadi, dia pakai GPS-based. Karena ini kan kita ngomongin mobile device. Jadi, harusnya sih, mau dia pakai VPN, mau dia gimana, selama GPS-nya itu diaktifkan, dia ketahuan lokasinya. Lebih seperti itu Pak Tomo. Semoga menjawab. Oke. Kemudian, ini tadi. Ini juga pertanyaan dari Pak Mutasor, kalau nggak salah tadi ya. Kita bisa lock, dan juga kita bisa lakukan wipe gitu ya. Kalau misalkan ada device yang hilang. Bahkan, fungsinya sudah built-in. Jadi, sudah jadi quick function gitu ya. Kemudian, juga kita bisa disable home button, kita bisa disable power off, kemudian kita bisa juga disable kamera. Ini hubungannya nanti lebih ke kiosk, nanti yang akan kita bahas di berikutnya gitu ya. kemudian juga kita bisa lakukan setting menu, disable juga, kemudian factory reset. Banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan, yang berujung ke protection dari device tersebut sendiri gitu ya. Ini kalau pin dan password tadi sudah saya tunjukin ya. Jadi, hubungannya sama dengan password tadi. Jadi, kita bisa lakukan enforcement, kita bisa paksakan. Jadi, nggak ada lagi device-device yang nggak pakai password misalkan. kalaupun misalkan device yang nggak pakai password, saya tadi contohkan juga, gimana caranya proteksi dari word container tadi ya. Jadi, kontainernya bisa kita proteksi, supaya, walaupun device yang nggak ada password, tapi kontainnya tetap berpassword, dan data perusahaan tetap aman yang berada dalam kontainer tersebut. Kemudian, yang berikutnya adalah, biasanya concernnya adalah mobile connection gitu ya. Jadi, kontrol dari penggunaan data gitu ya. Jadi, kalau misalkan, ada requirement, misalkan ada perusahaan yang, saya nggak mau, si device yang dipakai sama, apa namanya, sama staffnya, atau sama employee-nya, itu begitu udah lewat dari, apa namanya, 50 atau 5 giga, udah gitu, nggak bisa konek lagi ke internet, nah itu bisa kita lakukan gitu ya. Lalu juga, kita bisa melakukan konfigurasi terhadap wifi gitu ya, konfigurasi VPN. Jadi, hal-hal ini semua bisa kita lakukan gitu ya, sebagai bagian dari protection terhadap mobile connection. Lalu, berikutnya adalah kios. Jadi, apa sih kios gitu ya? Semua kita mungkin, mungkin dari, dari teman-teman yang semua yang ada di sini, sudah tahu gitu ya, di kios itu apa. Kios mode itu adalah, tentunya, sebuah term, atau sebuah, apa namanya, istilah yang dipakai di mobile device management gitu ya. Jadi, semua aplikasi, sebuah aplikasi akan di-lock di depan, dan akses ke interface-nya semua di-disable biasanya gitu ya. Jadi, nggak bisa kemana-mana gitu, itulah kios mode gitu ya. Jadi, untuk Hexnode sendiri ini, kita bisa, yang bisa dilakukan oleh Hexnode adalah, kita support website kios, kemudian juga, kita bisa single app, multi app, ya, kita bisa lakukan itu semua. Lalu, use case-nya, buat apa nih Pak Bima, biasanya kalau kios ini ya, bisa dipakai, tadi Pak Jatis, di awal juga sempat mention ya, jadi point of sale bisa nih, jadi kayak, sekarang banyak di FNB itu, udah banyak yang pakai mobile device ya, seperti tablet, ataupun bahkan ada yang pakai mobile phone, untuk terima pesanan, misalkan, atau untuk booking meja, dan segala macamnya. Kita juga bisa, use case-nya juga bisa dipakai, untuk misalnya kayak conference, atau ada event, bisa untuk sign up sheet, atau feedback queries, itu juga, memungkinkan untuk penerapannya gitu ya, lalu juga bisa untuk education, jadi misalkan kalau di sekolahan, biasanya di sekolahan, di lockdown gitu, cuma bisa buka browser, nggak bisa buka yang lain-lain, dan browser-nya juga di limit, hanya bisa akses, misalkan, site-site tertentu, itu juga bisa dilakukan. Kemudian keuntungannya apa sih, untuk kios ini itu sendiri gitu ya, keuntungannya banyak sebetulnya, ini hanya saya narrow down, atau saya simpulkan menjadi empat, pertama adalah produktivitas, jadi lebih meningkat, lalu juga security juga, jadi lebih meningkat, lalu juga, mencegah distraction gitu ya, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi lebih fokus orangnya, kemudian juga itu bisa melakukan, device branding gitu ya, jadi kalau kita mau munculkan, misalkan website kita, muncul di satu device tertentu, secara langsung, otomatis, dan nggak bisa kemana-mana, itu bisa menjadi, apa, branding di device tersebut. Pak, ada pertanyaan, Pak, ada pertanyaan, Kang Bima, untuk keadminnya bisa ngelihat spek dari hardware handphonenya nggak? Ya, kita bisa lihat di sini Pak Tom, jadi ini kan device-nya, ini semua bisa dilihat nih Pak, jadi statusnya hardware information-nya itu di-route atau nggak, pernah di-route atau nggak, sekali lagi saya sampaikan ya, karena ini adalah virtual Android device, jadi tentunya modelnya jadinya munculnya seperti ini gitu ya, jadi tipenya bisa kelihatan, OS version-nya kelihatan, kemudian free memory, battery level, kayak gitu-gitu semuanya bisa dilihat Pak, kemudian kalau mau lebih detail lagi, tentunya bisa ke device info, nah device info ini, teman-teman bisa ngelihat, manufacturer-nya siapa, kemudian serial number, UI di email, battery level, bla bla bla, kemudian juga di sini teman-teman bisa kasih, apa namanya, apa namanya, asset tag, kemudian departement tag di sini bisa ditambahkan, lalu untuk network information-nya juga bisa dilihat, jadi banyak sih informasi mengenai device yang bisa ditemukan di sini gitu Pak, kurang lebih seperti itu, bagaimana Pak Tomo menjawab? ya oke, baik, ya kemudian, kemampuannya apa aja, nah tadi ada satu nih yang belum saya tunjukin, jadi salah satunya adalah bisa remote view, saya coba tunjukkan ya, oke kita akan manage, lalu kita coba, ini, nah kita bisa melakukan yang namanya remote view, bahkan kita bisa melakukan yang namanya remote control, di device-device tertentu gitu ya, tentunya kayak saya bilang tadi, jadi kalau untuk rooted device, yang si MDM-nya itu sebagai device owner, dia akan bisa remote control, kemudian juga untuk device yang supported adalah, contohnya kayak Samsung Knox, itu juga supported gitu ya, untuk remote control, jadi, kalau untuk remote view sendiri, saya coba, saya coba start session di sini, jadi teman-teman bisa melakukan namanya remote view gitu ya, bahkan kalau untuk ini kebetulan dia Samsung, dan dia punya Samsung Knox ya, jadi kita bisa melakukan remote control, jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin agak lambat ya tergantung koneksinya, nah saya bisa melakukan remote control gitu, saya bisa mengontrol apa yang terjadi di sana gitu, layaknya kita melakukan remote control terhadap PC gitu ya, tapi balik lagi gitu ya teman-teman ya, ini semuanya tergantung dari latensi network gitu ya, walaupun fiturnya available, lagi-lagi, network latency jadi consideration, atau jadi pertimbangan untuk bisa melakukan remote control ini, jadi selain remote view, kita juga bisa melakukan remote control, seperti sudah saya tunjukkan di sini, kurang lebih seperti itu, untuk proses atau untuk remote view dan remote control ya, untuk geofencing dan location report juga available, seperti saya tunjukkan tadi, teman-teman bisa, sorry, teman-teman bisa, bisa langsung lihat, location historinya dari device-device tersebut, sudah pernah berada di mana aja, kayak gitu-gitu, kemudian juga kita bisa melakukan remote security action, contohnya yang tadi, kita bisa lakukan remote wipe, kita bisa melakukan loss bot tadi, semua itu bisa lakukan, kemudian juga kita bisa memfungsikan, apa namanya, kalau kiosk ini kita bisa fungsikan sebagai digital signage, jadi kita bisa menggunakan device-device tersebut, sebagai kayak billboard digital gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. baik, itu aja sih paling dari saya Pak Jati yang bisa saya bagikan hari ini, kalau ada pertanyaan lagi mengenai hal-hal yang sudah saya jelaskan, silahkan dari teman-teman, mungkin ada case-case yang mau coba di, kita coba bersama di sini gitu ya, silahkan, masih ada waktunya nggak Pak Jati? masih Pak, masih, silahkan bagi yang ingin bertanya, mungkin sambil menunggu yang bertanya, ada beberapa informasi yang dapat saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, jadi kalau memang terkait ada pertanyaan, atau kebutuhan terkait trial atau POC, bisa untuk email ke saya, dan rekan saya, berikut emailnya, silahkan email aja ke alamat tersebut, terus, mungkin ada di sini yang belum mendaftar di acara bootcamp kami, bisa juga mendaftar, sebelumnya mungkin Pak Bima saya minta share screen-nya, ya, ya, silahkan, silahkan menjadi, dan sampai jumpa di sini, ya, ini adalah jadwal bootcamp kami, jadi, pertama itu ada Hexnode Mobile Device Management Solution, yaitu hari ini, tadi sudah sama-sama kita, apa, ikuti, untuk terkait bootcamp online, untuk Hexnode MDM Solution, lalu selanjutnya kita ada lagi, Invigate Asset Management Bootcamp, di hari Kamis, tanggal 15 Mei, itu di jam 1 sampai jam 4, nanti pembicara dengan Bapak Windy, nah, untuk Invigate Asset ini, dia 2 hari, jadi dia nyambung, di yang hari Kamis, sorry, sorry, harinya saya salah, sebentar, saya perbaiki, oke, untuk harinya, nanti saya perbaiki, jadi ada di hari Kamis dan Jumat, 14 sama 15 Mei, jamnya sama jam 1, nanti dengan Pak Windy, jadi Invigate Asset ini ada 2, dan ini berkaitan, jadi kita 2 hari untuk bootcamp Invigate Asset, lalu selain ini bootcamp, kita juga ada webinar, webinar itu dimulai dari hari Senin, tanggal 11 Mei, itu kita ada KSEA, namanya solusi KSEA, remote control dan monitoring, dia jam 2 sampai jam 4, nanti dengan Pak Indra Tarore, untuk pembicaranya, lalu di hari Selasa, di 12 Mei, ada Wila, Cyber Threat Analysis, itu di sesi pagi, dengan Pak Windy, lalu di hari Rabu, tanggal 13 Mei, kita ada KSEA kembali, tetapi lebih fokusan di IT automationnya, itu di jam 10 dengan Pak Indra, lalu di hari Senin, minggu depannya, di tanggal 18 Mei, kita ada KSEA Unified Backup, masih dari solusi dari KSEA, tetapi ini fokus ke backup solutionnya, itu jam 10 sampai jam 12, ada Pak Windy, lalu di Selasa 19 Mei, kita ada produk dari New Shield, itu untuk solusi anti-ransomware, jam 10 sampai jam 12, nanti pembicaranya dengan Pak Bima, lalu di tanggal 20 Mei, di hari Rabu, kita ada KSEA Software Management dan update, itu di sesi siang, dengan Pak Indra. terkait hal itu, silakan teman-teman yang ingin registrasi, yang belum registrasi, silakan untuk melakukan registrasi, berikut saya berikan link-nya, baik bootcamp atau webinar, silakan melakukan registrasi, Pak Tomo ada pertanyaan nih, harga berapa ya Pak? Oke, untuk harga, silakan Pak Jati dijawab, untuk harga, mungkin saya minta bantuan Pak Simbong, Pak Simbong ini salah satu director kami, Pak Sim, boleh pricing-nya Pak? Ya sebenarnya harga sudah tertulis di Hexnode website ya, mungkin Jati bisa share Hexnode, bukahexnode.com Ya sebentar. Di sana ada pricing-nya Pak, jadi sebenarnya kita ini lumayan open ya, jadi nggak bikin harga sendiri juga, ini harga udah memang public di sana, jadi ada beberapa macam feature di sana, dari yang standard Express, itu $1.000, yang pro $1.000, dan itu juga bisa lihat di bawahnya, fungsi-fungsinya apa, perbedaannya. Jadi satu yang tadi, belum, saya cepat lihat juga yang belum dibahas sama Kang Bima, menenai kios, ini, juga bisa dipakai buat, apa namanya, digital signage ya, yang simple-simple aja gitu, jadi kios mode itu bukan hanya untuk tablet, karena ini juga bisa kontrol Windows, jadi, kalau memang ada PC, untuk sementara mau bikin, apa namanya, kreasi digital signage, ini juga bisa dipakai sebenarnya. jadi solusi ini untuk content managementnya lumayan murah ya, dibandingkan dengan maka pemakaian content management yang lain untuk digital signage. Oke, jadi silakan kalau ada, apa namanya, minat, kita bisa, issue trial, jadi trial itu gampang, sebenarnya kita dapat ada access, bisa issue, berdasarkan domain, tadi seperti Kang Bima, serap, kita ada asiasynergy.hexnode.mdm, nah ini juga sama juga, nanti ada misalnya, ada apa-apa yang tertarik dengan trial, ya dikasih domainnya, kita bisa setup untuk trial tersebut. Dan untuk on-prem, ada perbedaan harga, kalau untuk on-prem itu, ada one-off-nya, jadi ada charge dari Hexnode, untuk, apa namanya, harga charge service tersebut, karena mereka perlu, bantu untuk setup, virtual software tersebut, di dalam VM, VM customer. Oke, jadi kalau untuk on-prem, bisa tanya kita lebih lanjut, karena kita juga mesti discuss, environment customer tersebut. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak Sim. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, terima kasih Pak Tomo. Terima kasih Pak Sim. Tadi, apa ini informasi yang bisa kami sampaikan, untuk terkait pricing. Lalu, saya juga sudah kirimkan, untuk link registrasi, untuk webinar dan bootcamp, kalau apabila ada yang mau, yang belum mendaftar, atau mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain, untuk bisa ikut bootcamp atau webinar kami, dipersilakan. kita open, bisa berapapun, silakan untuk ajak teman-teman, untuk ikut acara webinar atau bootcamp kami. Nah, mungkin yang terakhir itu, apa, saya minta tolong teman-teman, untuk mengisikan link, apa, feedback, feedback terkait bootcamp ini, biar untuk kami dapat, untuk kami dapat memperbaiki, apabila memang ada kekurangan-kekurangan. Silakan, saya sudah kirimkan link-nya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan, terkait bootcamp atau Hexnode Mobile Device Management ini, sebelum saya tutup? baik juga untuk ada tambahan dengan harga ya, pembelian ya, jadi, karena kita ini charge-nya di Indonesia dengan rupiah, jadi ada sedikit keuntungan lah, untuk, you know, rekan-rekan sekalian yang tertarik. Jadi, kita charge-nya dengan rupiah, kemudian, juga, ada support di, di Indonesia ya, jadi, kita juga, ya, kalian juga bisa beli direct dengan mereka, kalau mau, tapi karena kita ini adalah, representatif untuk Hexnode di Indonesia, ya, kita bisa bantu untuk itu. Jadi, jadi itu juga perlu di-mention ya, untuk, untuk, kalian semua. Terima kasih, Pak Sim. Oke, mungkin, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi aja, cara, enggak, suruh, sebentar, saya ada tambahan sedikit juga ya, jadi, pengalaman saya dari Mobile Device Management, dan kenapa Global Asia Synergy membawa Hexnode ke Indonesia, karena tadi, semoga, terima kasih untuk, Kang Bima, untuk menjelaskan teknologi ini, dari pengalaman saya, saya juga dulu pemakai AirWatch, yang kemudian dibeli oleh VMware, jadi sekarang namanya, VMware Mobile Device Management, kemudian kalau enggak tahu lah, kalau kalian semua sebelumnya juga pernah pemakai MDM produk seperti ini, jadi ada banyak pemain MDM sebelumnya, sekitar 5 tahun lalu, seperti AirWatch, Mobile Iron, dan beberapa merek lah di market, tapi dari pengalaman saya, semua produk tersebut, lumayan rumit untuk dikonfigurasi ya, karena untuk level dia punya sistem itu, lumayan komplikatif, tapi harga juga lumayan mahal sekali, sekarang kami juga melihat potensi market untuk Mobile Device Management ini, sebenarnya dari prediksi saya ini, semenjak kita ada pandemik COVID seperti ini, itu akan berkembang lagi kayaknya tahun depan, ini kayak fashion ya, jadi kayak kita beli baju dulu, baju celana jeans ketat tahun berapa lah, tahun 80-an populer, eh keluar lagi celana jeans ketat. Jadi MDM hampir sama seperti itu, 5 tahun lalu lumayan populer, kemudian fade out, dan saya prediksi mulai tahun depan, atau mulai akit dari akit tahun ini sampai tahun depan, permintaan untuk MDM di kalangan pemain bisnis itu akan semakin banyak, karena mereka sangat mengerti sekali, kepentingan untuk mengontrol, nomor satu tentunya security policy dari company, karena allowance atau apa namanya, pemberian untuk orang kerja remotely, working from home, sudah mulai dipermudah gitu, enggak seperti sebelum COVID ini. Jadi ada tendensi sekarang, banyak company akan memikir bagaimana memberikan akses kepada karyawan kerja di rumah, dan, tapi mereka juga memerlukan untuk mengontrol device-device tersebut. Jadi containerization, kayak seperti tadi dijelaskan, untuk company memberikan akses, aplikasi tertentu kepada BYOD, dan untuk staff yang kerja di rumah, atau device-device yang ada itu akan pasti keluar lagi. Karena ini yang akan terlihat ya, dari segi MDM nomor satu, yang next juga virtual desktop infrastructure ya, BDI, itu akan menjadi trend juga. Jadi buat kalian yang yang involved di IT, tolong buka matanya tersebut, jadi lihat apa perkembangan yang akan keluar. Karena saya merasa ini trend ini, kalian tunggulah 3 bulan, 6 bulan lagi, permintaan ini akan semakin tinggi di semua pemain bisnis. Oke, itu dari saya. Waktu itu bayar 7 per user. Itu waktu apa itu? Menggunakan mobile iron ya? Pak Tomo sebelumnya menggunakan mobile iron. Wow. Ya kan? Harganya lumayan mahal itu. 7 dolar US kan per user. Repot lagi kerjainnya, Pak ya? Konfigurasinya repot sekali, mau buy iron. 7 dolar udah murah, Pak. Airwatch kalau salah di atas 8, Pak ya? Waktu itu. Iya, iya, iya. Airwatch bisa sampai 15 dolar. Iya. Pusing itu juga setupnya. Saya juga waktu itu kerjain untuk 200 mobile phone. Aduh, setengah mati setupnya. Iya, ini jadi potensi untuk kita secara agresif di market dengan mobile device management lagi enak sekarang. Saya yakin ini timing buat kita sekarang. Jadi makanya kita persiapkan teknologi apa yang akan sebentar lagi menjadi populer di market ini. Oke. Terima kasih, Pak Tomo. Ya, oke. Terima kasih, Pak Sim. Terima kasih, Pak Tomo, atas share-nya. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara online bootcamp kami. Terima kasih. Terima kasih sampai bertemu kembali di online bootcamp atau acara webinar kami yang selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan tetap sehat, tetap semangat, dan selamat sore untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati